Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jujur gue seneng banget dapet kesempatan buat jadi wali kelas Di salah satu tempat disini, duduk disini Di sekolah stand up milenial Boleh tepuk tangan udang buat kalian Terima kasih, terima kasih Ini anak sekolah semua rata-rata ya Ada anak sekolah semuanya disini Ada bapak pake baju pramuka Ini bapak pembina pramuka? Oh iya, vansan di depan ada api unggun tuh Yata-yata pak ya Tapi dunia sekolah juga gak jauh dari Bulian, ledek-ledekan Gue tuh dulu paling males kalo ledek-ledekan soal bapak tuh Ya Allah Gue punya temen namanya Ali Bapaknya namanya Rojali Tapi gue berteman sama Ali tuh dari SD, SMP, SMA Dan gue memanggil Ali dengan panggilan bapaknya Pake nama bapaknya Gak marah karena memang sudah terbiasa Ya kayak Rojali, Rojali sini Gitu kayak udah biasa gitu Masalahnya waktu itu gue gak paham tuh Gue nyamper ke rumah Ali kan Gue ketok-ketok Gue tau lu pasti udah ngebayang Assalamualaikum Di jawab Waalaikum salam Bapaknya keluar Gue refleks kan Om Rojalinya ada om Iya saya sendiri Ada perlu apa ya Waduh kan jadi Jadi aneh kan jadi awkward moment ya kan Rojali langsung Maksud saya Ali om Mohon maaf gitu Terus bapaknya bilang lagi Ali ada temen kamu nih Temen aku yang mana nih Yang kurang ajar Wah Memang mental anak STM kan biasanya nih Oknum-oknumnya ya Suka apa kadang Berani Tapi karena banyakan Berani karena Banyakan Makanya anak STM Banyak yang jomblo kan Kayak Rahmet Rahmet pas STM jomblo Sekarang aja dia Wah kalo dulu nih ya Kalo Rahmet Wah Rahmet kan Itu beraninya tuh Kayak cuman Gimana ya Kalo ramean sama temennya Woy Anak mana lo Maju sini lo Gue sikat lo Itu kalo ramean Kalo nembak cewek kan Gak mungkin kayak gitu Oke saya Jui Purwoto Terima kasih Oke terima kasih Jui Purwoto Sekali lagi tepuk tangan Untuk wali kelas kita Sekarang kita lanjut lagi Untuk Pemilihan Para murid Yang akan dipilih oleh Wali kelas Berikut ini Ada tiga orang Yang akan Masuk Kesini Bukan kesitu Iya Kalau kesini Dekat kesitu jauh Ini dia Nuril Hamdi Adam Ali Dan Haldi Asriandi Yang Nuril mana? Saya Saya Yang Hamdi Adam Saya Oh Nuril Hamdi Oke Adam kenapa nyaut Kan bukan Nuril Hamdi Oke Ini dia Tiga orang Tiga orang dari 15 peserta Yang ada di top 15 Dan di urutan ketiga Membuat anda tercengang Sebelum kita minta wali kelas memilih muridnya Kita akan lihat dulu cuplikan video audisi mereka Itu pada badan saya gendut Saya gak pernah diajak berantem Saya cuman pantun doang Waktu itu pernah sekali berantem kan baru masuk udah dipantunin Eh bang Tengtengtengtengtengtengtongtongtong Tengtengtengtong Ini jawara apa kentong Iya Ketosis bakal bisa ngelakuin semuanya Bakal bisa banyak bolos rapatnya Bakal bisa banyak keluar kelasnya Bakal bisa banyak tidur di kelasnya Eh itu kan ketodeper Sorry-sorry Kalau semua kulipada sakit kan mengganggu pembangunan di Indonesia Harusnya kalau kuliker jadi kasih makanan yang sehat Salat Dimsum Tetelan Hedi Unus gitu Tetelan apa? Hedi Unus Oke Ada Mali Audisinya dari online Iya Cing Eh bang asal dari mana? Kalimantan Timur, Penajam Pasir Utara Wow Kalau Nibu Kota ya? Cing sama sama gue Iya lo sama Rinda bukan? Iya Kalimantan Timur juga sama Oh iya iya Menurut Bu Gea sebagai bimbingan counseling? Aku suka semuanya mereka percaya diri Cuman yang tengah keliatannya tadi Eh tadi apa pas penyampaian materi pada saat itu agak nervous kayaknya Kok tau dari mana agak nervousnya itu? Belebit gitu loh ngomongnya Belebit Nah iya itu Belebit apa sih? Untuk menuliskan nama siswa yang dipilih Untuk menjadi siswa selama sekolah setelah milenial ini berlangsung Pakai huruf latin aja ya oke Iya oke sudah siap? Oke Oke Sembilan delapan Sembilan sembilan Seratus Iya boleh tepuk tangan untuk pilihan para wali kelas Pak Jui memilih Haldi David Turbianto memilih? Memilih Baru nyata Hah? Kok baru nyata? Nyuril Wow Baru nyata Baru nyata Nurel Hamdi Iya Iya oke Dan Rahmet memilih? Adam Ali Adam Ali Ini gak ada singkatan bahasa Inggrisnya Emang Adam Ali aja udah gitu Jangan ditanya lagi apa singkatannya Iya Tumpen sekali nih Baru pertama terbagi Kemistrinya ngepas aja Oh kemistrinya Padahal ini bukan hari kemis Iya iya Wah Gue kasih pantun buat Nuril Apa bang? Bang Aril ketemu dokter Boyke Cakup Si Nuril emang oke Oke Hei oke Gak ada oke Kenapa lo milihnya Boyke? Kan keke bisa cut keke Enggak disamping karena sesama Betawi Support gitu Lagi-lagi kesukuan Iya karena Ada kecocokan secara materi Dan gue bilang tadi orang yang suka pantun tuh orang yang sopan Karena apa? Karena setiap lewat dia Pantun Puntan Puntan Apa kabar nih semua? Yang Dilan yang mana? Dilan Ramadhan? Itu balik Waduh sedang melucui Oke Waduh Dilan 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 Luar biasa Maaf 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 Baru muncul aja lucu Iya loh luar biasa Itu lah kenapa terpilih Iya Nah menurut Pak Ramin apakah pilihan dari Pak Kemal itu ada kualitasnya atau enggak? Nah Jadi Kayaknya sih belum ya Belum ya Semua aja belum ya Tadi kan itu dia bilang kan katanya dilihat dari audisi lucu gitu Cuman kan kita gak tau standar lucunya Kemal gimana gitu Oke kita lihat apakah benar yang dikatakan Kemal dan apakah kekhawatiran dari Rebe Kemal itu benar adanya ini dia cuplikan videonya Sering banget gue telat Saking seringnya gue telat Gue nih sering ditegor gitu sama guru gue Gilang lagi, gilang lagi Kamu tau gak sekolah masuk jam berapa? Jam tujuh bu Liat ini Jam siapa ini? Tadi ibu gak pake kayaknya lah Karena di pikiran dia santri cewek bakalan kesakitan dan bakalan ngadu Akhirnya dia samperin santri ceweknya set ya Pengen minta maaf Gak taunya santri ceweknya malah ketagihan Iya Nanti ketagihan diselipit pake salung Soalnya dia diselipitnya pake salung heo Iya Oh salung heo Salung heo Kakinya udah kayak google map Banyak titik lokasinya itu bang Iya Oh iya Itu kalo gue tegesin lagi tuh ya bang Udah kayak google street view Gue kesel gue tanya Gue kesel gue tanya bang Oke Neng Jalan Cikupa dimana? Jalan Cikupa bang Disini Gimana Pak Ramin? Yang ketiga lucu kayak mic bajunya Oke itu dia Cuplikan dari audisinya Ya Dan alhamdulillah udah memenuhi Paling tidak standar untuk lolos masuk ke top 15 Dan sekarang waktunya kita untuk Menentukan siapa Siswa yang dipilih Oleh para wali kelas Oke sudah siap? 98 99 100 Jui memilih Gilang David juga memilih Gilang Dan Rahmet memilih Dilan David dan Rahmet Anda memilih Gilang Alasan David dan Jui David dan Jui sorry Anda memilih Gilang Kalau David apa alasan memilih Gilang? Gilang ini kan masih SMP ya Jadi keliatan tampangnya masih polos gitu Jadi pengen penasaran aja Jadi pengen tau Kepolosan anak SMP gitu Gue pengen tau aja sih kedepannya Kayak gimana kalau di kulik Sekarang jadi Gilang Bisa memilih Salah satu dari dua wali kelas ini Apakah Jui Atau David Yang lo percaya untuk mendidik lo? Bang David Nurbianto Oke David Nurbianto Sorry ya Jui Tapi gimana sebenarnya nasib Gemma Di sekolah stand up milenial ini Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Tetap di sekolah stand up milenial Rekal 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 Gue jadi bapaknya dong Berit 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 Berit